Nah oke guys kembali lagi bersama Romatovlog anjay jadi hari ini gue mau nempatin janji jadi gue bakal bahas kenapa gue ngambil motor ini nih kayak like 250 ini ada dua punyanya itu satu si Rizky ini warna hijau ini tahun 2009 kalau gak salah KTK1 juga kalau gue 2012 KTK1 itu berarti yang akhir KTK1 akhir karena 2013 eh 2012 ke atas udah apa KTK2 kalau nggak salah kalau nggak salah ya jadi gue bakal bahas sedikit kenapa gue ngambil ini sama sekalian gue ngasih tahu keluh kesannya selama dua bulan hampir dua bulan lah ya dua bulanan kayak gue pakai motor ini apa aja keluh kesannya dan plus minusnya apa aja sih kan siapa tahu kalian butuh ini kan apa informasi buat kalian yang pengen ngambil motor ini ya kan di sini gua bahasnya jujur ya jujur-jujuran kalau bagus gua bilang bagus kalau jelek gua bilang jelek Oke Oke jadi yang bikin gua ambil motor ini tuh apa pertama motor ini tuh nyaman nih di bawah hari-hari tuh emang gua jujur-jujur motor ini nyaman-nyaman sekali lebih nyaman jauh lebih nyaman daripada WR namanya apa aja satu dari tenaga Maka lebih enak dari mesin terus dua dari posisi duduk posisi duduk terus handling motor lebih enak lebih linca biarpun M biarpun motor ini berat agak-agak berat sih emang nggak ya selisih tipis lah sama WR motor ini tetap enak di bawah biarpun berat tetap apa ya lincah dibuat buat selap-selip kiri apa masuk-masuk celah-celah sempit kalau macet makanya gua enaknya pakai motor ini apa nyamannya saya pakai motor ini tuh itu dia nyaman terus yang kedua eh yang ketiga gua seneng modelnya jadi gua seneng model yang dimotor yang bikin seneng apa ini sparkboard belakangnya Emang kata orang sih ini aneh bentuknya kata orang ini mah aneh katanya tapi kata gua mah apa ya cocok sih cocok kalau sama bentuk bodinya terus dia bentuk bodinya kan kalau yang orinya kan dia agak apa ngelengkung ngelengkung gini dan lengkungannya tuh cakep gitu kalau dilihat lengkungan joknya beda kalau sama WR kalau emang lengkungannya jelek kelihatannya nah terus apalagi ya Oh iya kaki-kaki gua seneng dari motor ini itu kaki-kakinya jujur gua akuin karena emangnya sekelas 250 ya terus untuk harganya juga kan ya sesuai lah karena kan motor ini tuh harga barunya kalau daerah sini ya enggak tahu 60 jutaan apa 70 gitu 665 62 apa 72 gitu kalau nggak salah itu harga jauh ini aja apa daerah Jawa kalau daerah timur Papua kayak gitu udah pasti di atas itu di atas 70 lah nama-namanya juga kayak motor dua setengah kan 250 motor ini kan saingannya kalau di kelasnya itu CRF 250 L CRF 250 L kalau dari Yamaha WR250 itu ada yang pernah gua review dulu cuma kalau untuk WR250 dia unitnya jarang karena emang dia apa ya Hai dibilang harganya overpriced kan harga barunya berapa 90 berapa gitu kalau WR250 itu 90 itu harga Jawa dimana kalau harga daerah timur Papua gitu makanya motornya agak jarang karena harganya harganya overpriced dan untuk yang kelas 250 yang paling banyak di jalan dan kalau-kalau kalian datu ya ini kayak 250 ketimbang CRF 250 sama WR250 karena penggunanya lebih banyak ini karena emang harganya tergolong cukup murah terus untuk bekasnya juga di motor apa ya bisa dibilang lumayan murah bekasnya kalau misalnya kalian pengen apa agak sabar nyarinya di marketplace Facebook itu kalian bisa dapat 25 jutaan itu tetapi tergantung kondisi juga ya 25 jutaan itu paling banyak sih paling murah paling banyak yang lewat 332 lah jadi termasuk murah termasuk murah lah untuk motor dolar 250 cc Hai Oh ya terima gua bahas kaki-kaki Kenapa jadi keharga jadi yang gua seneng motor ini tuh kayak kakinya emang gua kain gua akuin lebih apa super super enak mulai dari usd depan sok belakangnya itu empuk-empuk makanya pas gua cobain pertama pakai yang ini kan punya punya dia waktu itu gue cobain ini motor kaki-kakinya kok enak sok depannya enak sama tuh apa sok belakangnya juga enak kaki-kakinya empuk enak terus untuk sok belakangnya kan dia udah ini kan apa sih dibilangnya teh adjustable gitu aja stable adjustable gitu lah pokoknya jadi bisa disetting sesuai kemauan nih atas bawah ini untuk kapanya ribon deh kompresi atas sama ribonnya bawa kalau nggak salah pakai obeng makanya gua akuin di motor kaki-kakinya enak tuh ini gua setting kasih agak keras sama ribonnya gua balik apa kasih agak cepat baliknya Kenapa karena biar kalau di standar dia gampang karena motornya kalau udah di supermoto dia standar di standar agak susah karena jadi pendekan harus pakai peninggi kayak ini nih nih kan pakai peninggi belakang cuma dia peningginya beli jadi kalau yang gua yang gua juga pakai peninggi di belakang cuma gua beli apa bikin sendiri Kenapa karena kalau beli jadi dia terlalu tinggi belakangnya terlalu nungging lah makanya gua custom sendiri gua apa ya sesuaiin lah ukurannya sendiri jadi gua patokannya ngambil ukurannya itu standar samping yang penting bisa digampang di standar aja itu sih gua patokannya kalau peninggi depan gua enggak pakai karena apa ya enggak enak aja takutnya usd sama ini jadi keras kalau terlalu tinggi makanya depan enggak gua tinggiin cuma belakangnya doang karena gua cuma ngejar biar di standar enak gitu karena kalau gitu enggak enggak bakal bisa di standar susah gitu nih gue nih kalau kalian lihat lihat-lihat nih sok depannya ini usd-nya ini mirip sama kayak YZ CR CR kalau tahun-tahun tapi yang tahun-tahun lama ya yang peluk tahun-tahun tua YZ CR KX itu modelnya kayak gini semua usd-nya sama bedanya apa ya paling triple claim nya mungkin kalau nggak salah atau dalemannya tapi kalau mau dilihat sekilas model tabungnya terus kalau kalau model bawahnya pasti agak beda karena kan setiap motor kan kaki-kaki depannya beda kalau model tabungnya sama antara YZ CR KX tapi yang tahun-tahun tahun-tahun lama itu sama karena kan gua pernah beli usd kayak gini kan tapi copotan YZ eh YZ 125 kalau ngesel apa 250 gitu yang gua pasang di WR dulu ada videonya usd-nya persis kayak gini tabungnya tabungnya triple claim nya cuma bedanya ya kalau triple claim nya yang ini mungkin kayak kayak karena peruntukan motor apa motor legal-legal road jadi ayah ada apa ada kunci stangnya dudukan kunci kontak kalau YZ CR kayak gitu kan dia enggak ada tutup dudukan kunci kontak di ini makanya gua bilang nih usd-nya super-super empuk usd sama sok belakangnya pokoknya kalau pakai motor ini kaki-kakinya udah enggak perlu diapa-apain anjir udah enak mau buat supermoto mau buat adventure juga udah enak kata gua udah empuk parah anjir pokoknya enak gitu kaki-kakinya gua nerobos polisi tidur apa jalan rusak aja kayak enggak berasa anjir makanya yang gua senang itu makanya gua senang motor itu bagian kaki-kakinya juga kaki-kakinya apa dibilangnya bukan kelas premium sih kalau premium enggak sih menengah menengah karena emang sesuai juga kan sama harganya kelas 250 ya gitu ya kan terus apalagi untuk kekurangannya ini nanti gua bahas di bagi di belakang nggak belakang habis ini yang gua senang lagi dari oh motor ini tuh ini apa irit motor ini terkenal irit sangat-sangat irit kenapa karena dia 250cc tapi konsumsi bahan bakarnya irit gitu padahal 250cc satu silinder dia kan basic mesinnya mirip-mirip sama Ninja mono Ninja 250 mono tapi enggak enggak mirip enggak sama persis ya cuma cuma ngambil basicnya ya doang kalau mau dibilang siapa yang duluan ya duluan KLX duluan KLX 250 daripada Ninja mono karena Ninja mono kan baru-baru keluar dia keluar itu baru dia ngambil basic mesinnya dari KLX 250 tapi dalemannya ada ada banyak perbedaan mungkin casing luarnya kelihatan mirip cuma dalemannya banyak perbedaan dan Ninja mono juga kan terkenal irit cuma ya emang itu apa sih kekurangannya katanya panas terus gitu sama sih kayak ini juga terus apalagi kelebihannya irit kalau untuk pajaknya ini motor tuh 700.000 Iya kalau nggak salah 700.000 di stk kemarin gua lihat tuh pertahun kalau sama WR gua selisih sedikit sih WR kemarin tuh berapa ya 550 550 apa 600 gitu WR itu WR gua ya itu WR yang 2020 kalau WR yang diatas 2020 2020 tuh katanya pajaknya lebih mahal kalau nggak salah berarti gua untung gua dapet 2020 pajaknya agak sedikit murah terus untuk tenaga tenaga motor ini emang kalau mau dibilang galak ya enggak terlalu galak mau dibilang kenceng yang enggak terlalu kenceng karena kalau kalian mau bahas top speed masalah top speed kalian salah kalian salah kalau nanya di motor ini kenapa karena motor ini bukan peruntukan buat top speed kayak motor motor sport kayak gitu naked kalau itu emang basic mesinnya emang peruntukan buat ngejar top speed karena karena gua juga heran gitu banyak orang-orang setiap gua nge-review motor trail supermoto kayak gitu pasti yang pertama ditanya sama orang-orang Indonesia tuh pasti apa Bang test top speednya Bang test top speed top speed kata gue itu anjing apa gua nge-review motor trail ini supermoto bukan motor sport bukan bukan apa buat ngejar-ngejar top speed ya mungkin top speed ya enggak terlalu di inilah soalnya apa motor ini aja kalau lu bawa kenceng kena apa kena apa ya Bampi kayak gitu itu langsung dia tanks in tank slip apa sih nanti istilahnya tank slip gitulah stangnya goyang pernah gua kemarin waktu pas ngebut 120-130 gitu ada kayak tambalan jalan gitu kan agak Bampi gua injak tunggu langsung dia tank slip setirnya goyang gini kan goyang 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 gua pikir ah goyangnya cuma sebentar kan maksudnya gua gua tahan keras motor udah stabil lagi ternyata enggak selama gua masih kenceng motor tetep stangnya malah tambah parah goyangnya tambah parah-parah akhirnya gua undur gas baru si stangnya normal lagi lurus lagi makanya kemarin gua agak takut kalau ngebut bawa motor ini kalau misalnya ketemu Bampi kayak gitu dia apa setiap setirnya langsung goyang langsung tank slip kayak gitu steng slipnya tuh bukan langsung apa enggak 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 pelan kayak gitu enggak langsung-langsung ini aja langsung kenceng makanya kemarin gua hampir mati aja di pastor waktu itu pas lari 130 140 gitu pinjak Bampi langsung tank slip aja setirnya goyang parah untung gua agak panik waktu itu kalau panik udah enggak tahu lu lepas gue dari motor kayaknya jadi itu kalau kata gua lu jangan bahas top speed karena motor kayak gini lu enggak enggak diciptain buat ngejar top speed kalau lu bahas torsi kayak gitu akselerasi ya mungkin lah karena dari segi bentuk aja lu lihat Aduh mau ngejar top speed gimana ceritanya ini aja udah ngambat angin bentuk ini nih nih udah ngambat angin ini motornya dari bentuknya aja enggak aerodinamis gitu jadi gimana mau dibawa buat kecepatan tinggi motor enggak bakal ini apa udah bakal apa ya enggak bisa dibawa enggak bisa diajak enak enak lah buat ngebut kalau masalah mesin gua akuin emang mesinnya enggak terlalu galak untuk torsi kecuali kalau kalian tunap sedikit ya tunap sedikit porting kayak gitu ah itu dia naiknya naiknya lumayan drastis cuma kalau untuk standaran emang enggak 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 segala ekspetasi kalian lah tergit enggak terlalu galak karena ya emang motor ini kan peruntukannya untuk legal road kan sama pakai CRF 250 CRF 250 L juga atau CRF 250 Rally lah itu tenaganya boyot enggak ada yang kenceng torsinya juga enggak ada yang galak antara CRF 250 L sama CRF 250 Rally cobain aja tenaganya malah dibawa ke L250 masih agak galak sedikit ke L250 ketimbang CRF 250 L L ya bukan R beda coel sama MR jadi gitu kalau untuk masalah mesin sama gas-gas gua yang kemarin itu tergantung kalian nanyanya gimana kalau misalnya ditanya nyaman mana gua jawab ini motor ini jauh lebih nyaman buat hari-hari buat jalan santai buat touring lebih nyaman ini ketimbang gas-gas gua yang 250 kemarin tapi kalau ditanya galak mana sama kencangan mana ya gua jawab yang gas-gas kemarin karena emang motor itu apa ya enaknya emang buat kebut-kebutan buat galak-galakan kayak gitu tuh ngejar-ngejar torsi lah ketimbang motor ini makanya kalau ditanya nyaman mana gua jawabnya ini kalau ditanya kencangan mana galakan mana sama gas-gas ya gua jawabnya gas-gas gua kemarin 250 jauh tenaganya torsinya jauh-jauh lebih ngejambak daripada ini jadi itu dia yang gua suka dari motor ini pertama tuh kakinya empuk bagus enak terus irit tenaganya lumayanlah buat hari-hari terus dibawanya nyaman nih motor handlingnya nyaman apalagi kalau dibuat touring touring kayak gitu enak nih motor terus apalagi ya itu doang sih kalau untuk yang gua senang dari motor itu udah selain itu ya ya udah standar biasa gitu makanya alasan gua ngambil tuh kayak karena itu tadi gua ngambil motor ini sama yang terakhir gua ngambil motor ini tuh karena kemarin pas dapatnya murah cuma 22 juta surat lengkap semua terus gua dapet kenal potnya udah FMF power core 4 jadi makanya kemarin gua nggak berani ngambil sama kemarin juga mesinnya halus nih gua dengerin karena rada-rada jarang dapet KLX 2,5 harga 20 juta mesinnya halus kayak gini tuh nggak ada suara kasar dia emang gitu kalau nyala langsamnya tinggi dulu beberapa detik baru dia turun tuh kan mesinnya halus jangan digeber-geber nanti dimarah cu kemarin gua untung cuman emang PRnya kemarin gua ngerestorasi doang sih ngerapi-rapiin ngechat kayak gitulah Hai nih gua pasangin bilet promosi dulu bilet bikin di gua sendiri tuh anjay cakep kan cakep laco anjir coba terjauh buh kece anjir dekalnya apalagi dekalnya dari Dirti harus grafik nggak pernah gagal co desainnya tuh buh lu dapet dimana dik desain sangar kayak gini cuma Dirti harus doang Dirti harus desain dekalnya identik ada ciri khasnya gitu tersendiri kebedain eh udah enggak jan Hai video-an ntar gua bikin video dulu baru gua bahas lagi kekurangannya tadi kan udah kelebihannya tuh sama alasan gua ngambilnya kenapa abis ini gua bikin video dulu baru abis itu gua apa bahas kekurangannya HP orang didip dimana kan hai oke guys sekarang kita jalan udah beres untuk rangker ngomong di kamera jadi sekarang kita jalan sambil gua bahas kurangnya ini motor apa aja nih bateri masih banyak kan berapa persen tuh aduh nggak kelihatan lagi co takutnya nanti bahas-bahas kameranya mati lagi jadi kita bahasnya sambil jalan aja tadi kan udah tuh kelebihannya tuh sekarang gua lagi rajin-rajin konten nih soalnya akhirnya gua lagi semangat ya kan pakai dua setengah cowok KLX 250 gua anjir drill KLX biru cowok dulu gua bikin-bikin apa istilah KLX biru karena motor gua sering di beli yang KLX kan sekarang akhirnya gua punya KLX real warna biru hahaha enggak ada yang warna hitam tuh hitam cuma biru list batis biru suaranya enak ya bilet piu piu anjay oke jadi sekarang gua bahas nih kekurangannya motornya apa yang pertama mungkin kekurangannya yang motor ini satu dari segi sparepart sparepartnya emang motor ini harganya nggak ngotak kalau dibilang nggak ngotak bener-bener nggak ngotak anjing mahal cowok sparepartnya kampas couplingnya aja setnya berapa 900 700 anjing mahal jadi emang kalau mau dari segi sparepart motor ini kurang worth it karena harga sparepartnya cukup-cukup mahal bukan cukup mahal lagi sih sangat mahal sebenarnya peminat motor ini itu banyak kalau mau dibilang peminatnya banyak apalagi harga bekasnya kan udah nggak terlalu mahal kan cuma yang bikin orang mikir 10 kali buat ngambil motor ini tuh ya itu dia harga sparepartnya mahal itu yang mungkin bikin orang mikir-mikir buat ngambil motor ini lah terus yang kedua dari segi mesin kan ya emang motor ini tergolong panas ya tapi ya wajar lah karena 250 cc kan terus bagian mesin sama kaki kita kan di sini mepet tuh apa jaraknya cuma sedikit space kosongnya jadi emang panasnya pasti kerasa beda kalau kayak WR kayak gitu CRF CRF ini WR itu kan dia blok mesinnya kan agak ke dalam nggak terlalu deket sama kaki jadi nggak terlalu kerasa cuma ya emang wajar agak wajar sih karena 250 cc kan apalagi kalau dibawa macet-macetan emang motor ini lumayan panas kalau dibawa macet-macetan cuma kalau agak ngebut nggak terlalu sih tapi kalau pakai apa ya radiatornya yang bagus mungkin yang mahal yang nggak terlalu panas kata gua mah ini kemarin gua pakai yang Triston yang nggak murahan terus dari segi mesin apa ya kalau mau dibilang bandel sebenarnya tergantung perawatan karena motor ini dibilang bisa dibilang mesinnya perawatannya manja kita salah dikit telat dikit udah rungkat mesinnya jadi mesin apa ya mesinnya turiskan karena apa ya motor ini kalau telat oli sedikit udah pasti ini apa ada aja yang haus karena kan DOHC kan kalau udah telat oli Aduh udah sayang lagi spare partnya makanya mahal head copotannya aja yang kondisi jelek aja maksudnya bekas jebol aja itu tiga jutaan cukup apalagi yang mulus lima juta empat juta kayaknya makanya ini mau dibilang kalau mau dibilang perawatannya lumayan bukan lumayan susah sih kita harus teliti kita nggak boleh telat oli karena ini olinya ngurangin terus muap ini mesinnya kalau mau dibilang vampiroli kemarin aja gua ganti oli baru-baru jarak sekitar dua mingguan dua mingguan motor itu pemakaian dalam kota doang dalam kota sekitaran Bandung lah cuma emang setari keluar setiap hari keluar cuma jarak-jarak dekat lah nggak tahu mungkin karena sering kena macet jadinya olinya ngurap banyak kemarin gua isi itu 1,5 kalau nggak salah 1,5 dia kan takaran olinya 1,5 dari bawaan pabriknya 1,5 liter berarti dua botol pakenya kemarin gua ganti tuh dua botol gua isi 1,5 jarak pemakaian dua mingguan cuma dalam kota emang motor keluar terus cuma pas gua kuras olinya gua gua ukurkan gua takar lagi itu dari 1,5 cuma sisa 800 kayaknya 800 sampai 900 gitu jadi muapnya lumayan banyak padahal cuma jarak waktu dua mingguan dua minggu lebih sedikit lah dan pemakaian dalam kota makanya kalau mau dibilang motor ini mesinnya vampiroli makanya kita nggak boleh telat ganti oli motor ini jangan sampai habislah yang ngurang mungkin ngurang-ngurang sedikit nggak apa-apa jangan terlalu banyak makanya kebanyakan orang-orang yang punya motor ini kalau buat jarak-jarak jauh ya buat-buat touring jarak-jarak jauh pasti mereka sedia oli oli apa oli di cadangan jadi nanti tiap berapa kilometer di apa diisi ditambahin olinya karena pasti olinya nguap kalau panas apalagi kalau macet-macetan jadi ya itu doang sih kalau kata gua yang nggak enaknya satu spare part mahal sebenarnya kalau mau dibilang mesinnya bandel bandel sih bandel cuma kalau perawatan kita bagus olinya bagus nggak pernah telat mesinnya awet cuma itu dia permasalahannya yang paling ngeriskan kata gua ya mesinnya vampiroli sama katanya teh ini kelistrikan motor ini sering bermasalah kelistrikannya paling banyak kasusnya kelistrikan di bagian apa ya spool spool sama kiprok motor ini tapi moga-moga punya gua jangan ya soalnya mahal aja spoolnya spoolnya berapa Cuk kata gua anjing memang spare partnya di motor nggak ngotak Cok di motor kalau spare partnya murah aja pasti udah apa nya ingin ngalahin ini KLX CRFWR cuma sayang emang spare partnya mahal tapi ya emang ya wajar sih kebanyakan emang motor-motor 250 spare partnya lumayan mahal yang murah paling 250 spare partnya cuma R25 doang Cok makanya itu doang sih kalau kata gua nggak enaknya di motor mesinnya vampiroli terus spare partnya mahal udah sih itu doang kata gua mah sama tenaganya emang tenaganya kalau standaran emang agak boyot agak lemat langit lemot lah nggak terlalu galak makanya harus jaga ditunap jadi itu udah kata gua kalau kan gua kan udah kan gua udah jujur-jujuran apa jujur-jujuran tuh tentang tenaganya sama ininya kan ini kita makan dulu ntar makan terus nanti lanjut lagi lah geser guys nah oke sekarang kita lanjut jadi itu dia tadi alasan kenapa gua ngambil motor ini sama sedikit kelebihan dan kekurangan dari motor ini ya yang paling banyak dikeluin sih kekurangannya ya panas doang sih tapi emang gua aku ini motor lumayan panas tapi tergantung mesin juga kalau mesin yang masih standar ya enggak terlalu panas-panas aman sih kalau motornya udah mesinnya udah korekan ya lumayan ya kalau kata gua mah yang paling sepertinya motor ini enak nyaman kalau buat hari-hari cuma yang bikin gak nyaman tuh tangannya ah jadi yang bikin gak nyaman tuh apa ya spare partnya doang nih motor harga mahal agak mahal cuma ya kalau dapet murah gitu oke ini gua mau balik pulang udah ngantuk coy udah jam 1 mau saur under root tapi gak tau mau kemana oke jadi ketemu lagi video-video selanjutnya see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati